Jangan paksa orang untuk menikah, jangan paksa orang untuk punya anak, bahkan milikilah sensitivitas untuk tidak bertanya kapan nikah dan kapan punya anak, khususnya saat lebaran nanti, karena memang Nabi katakan tidak ada paksaan dalam pernikahan, baik perempuan maupun laki-laki, mereka harus menikah saat mereka siap menikah, bahkan kalau mereka sekedar mau menikah, jangan menikah, nikahlah saat mereka mampu, kalau tidak akan terjadi, entah KDRT atau kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya, termasuk juga kalau kita belum siap secara parenting, bahkan mungkin kalau secara fisik, ibu nyakitin anak, ayah nyakitin anak, itu mungkin fenomenanya minor ya, kecil sedikit, Tapi kalau secara mental, ibu dan ayah yang menyebabkan trauma kepada anak, itu banyak sekali Berantem depan anak aja anak trauma, ibu depan anak, anak yang ketakutan itu udah trauma Betul, pola pendidikan yang salah dan lain sebagainya Nah, karena itu, gini, kata guru kami, Habib Umar bin Hafid, milikilah sensitivitas terhadap orang lain Kalau orang udah tobat, jangan tanya masa lalunya Kalau orang belum nikah, jangan tanya kenapa belum nikah atau kapan nikah Kalau dia belum punya anak, jangan tanya kapan punya anak, kenapa gak punya anak Karena, lu gak tau betapa beratnya dia bergumul dengan semua itu Bergumul dengan promilnya, bergumul dengan kejumluannya Dia udah begini dan begitu, tapi gak dapet Dan omongan lu, mungkin, simple bagi lu Tapi, di hati dia, itu betul-betul bikin berantaka Makanya, kembali ke anjing, najah satu lisan al-bada'at, kata Nabi Muhammad Anjing, itu memang liurnya dengan rahmat, cinta Allah, diciptakan najih Tapi, ada liur yang dibikin najis, senajis-najisnya secara esensial oleh orang yang memilikinya Yaitu, najisnya lisan manusia, najisnya liur manusia karena bikin sakit hati orang lain Jangan lupa like, share dan subscribe ya